Kalau Koko, yang pertama, Koko sering banget investasi ke pengetahuan Karena Koko percaya, kalau kita mau hidup kita berkembang Kita harus bikin diri kita siap untuk berkembang Ujung dari ketika kita taruh di obligasi Pada saat obligasi itu cahaya, nilainya akan kembali ke titik awal Nah, jadi walaupun di tengah-tengah itu ada fluktuatif segala macem Bunganya tetap pasti ke kita dan ujung-ujungnya dia akan kembali ke titik awal Nah, jadi Koko biasanya masukin ke situ Oke, Koko, kita hari ini bakalan membahas yang Gak tau ya, kok antara berat dan gak berat Tapi aku yang kini-kini masih bakalan berbeda-beda-beda nih Buat banyak anak IT, ataupun gak harus anak IT nih Oke Kita akan membahas tentang uang Tentang uang Mau pertanyaan pertama, Daya Gimana sih cara Koko memandang uang? Seperti apa sih kalau aku memandang uang itu? Oke, jadi kalau menurut Koko ya Kalau Koko itu memandang uang itu gini Jadi banyak orang kan ngomong kalau orang sukses itu Selalu diukur sama ujungnya itu adalah uang gitu ya Nah, padahal sebenarnya Kalau sukses menurut Koko Itu tuh ada beberapa faktor gitu ya Dan itu gak cuma uang doang Jadi kalau sukses menurut Koko yang pertama itu kesehatan Nah, jadi kalau kita mau jadi orang yang berhasil gitu ya Kita juga harus sehat ya Karena percuma nih Kalau kita punya banyak uang Ternyata kita sakit-sakitan Uangnya juga habis kan Nah, itu yang pertama Jadi kesehatan gitu Nah, terus yang kedua itu apa? Yang kedua adalah kebahagiaan Jadi Koko kalau ngomong kesuksesan Koko selalu pengen punya keluarga yang bahagia gitu ya Keluarga yang rukun gitu ya Nah, baru yang ketiga itu adalah uang Nah, jadi uang itu penting gak sih? Ya, penting sih Ya, tapi prioritas ketiga gitu Nah, jadi kalau Koko memandang uang sih Seperti itu Kalau misalnya kalau uang Terkaitan dengan uang Kadang kita tuh suka Apa ya Anak-anak muda zaman sekarang kan ya Lagi ngetrendnya self-reward Apakah menurut Koko Self-reward itu wajib tiap bulan dengan IT? Wih, gila Saya juga ya Self-reward tiap bulan ya Gitu Nah, jadi mungkin kalau Kalau ditanya boleh atau enggak Sebenarnya sih ya boleh-boleh aja gitu ya Tergantung dia pakai pos yang mana Karena kalau Koko sendiri Koko itu terbiasa dari dulu Kalau Koko terima uang ya Percaya gini, uang itu akan bisa bertumbuh Kalau kita manage dengan baik Nah, kebanyakan orang Atau anak IT Yang punya penghasilan yang besar gitu ya Wah, ceritanya dia masuk startup nih gitu ya Startupnya lagi bakar duit Wih, gajinya gede gitu ya Tapi ujung-ujungnya duitnya habis juga Kenapa? Karena begitu dia terima uang gitu ya Dia enggak bikin pos-posnya Dan dia hanya pakai aja gitu ya Asal pakai ujung-ujungnya tanpa dia sadar habis Makanya Koko pengen bagi nih Sebenarnya gitu ya Rumusnya tuh gimana sih Yang biasanya Koko terapin Nah, itu juga penasaran ya Cara pengatur uang Oke Nah, jadi gini Kalau Koko biasa bikin rumus Jadi ketika Koko masuk Koko terima penghasilan Koko Koko pasti langsung sisihin Sisihin yang pertama adalah 30% itu Koko selalu investasiin Koko selalu bikin pos 30% itu Koko investasiin Berarti kalau misalnya penghasilan Koko 10 juta 3 juta itu Koko udah langsung plotin untuk Koko investasi Nah, selain itu Berarti kan masih sisa 70% kan Koko kemana ini 70%-nya? Bukan Koko pakai bojajan loh ya Gitu Jadi Koko masih simpan 20% itu untuk Koko tabung Jadi Koko pisahin apa yang Koko tabung Dan apa yang Koko investasiin Kenapa Koko pisahin? Kenapa nggak Koko investasiin semua? Karena kalau Koko investasiin semua Duitnya jadi nggak liquid Duit itu jadi ada di satu tempat dan Koko nggak bisa ambil ketika Koko butuh Tiba-tiba Jadi Koko ada masukin gitu ya untuk investasi Ada juga tabungan Nah, dengan cara ini Setiap kali Koko terima penghasilan Apa yang Koko investasiin itu akan berkembang Apa yang Koko tabung juga akan berkembang Suatu hari kalau tabungan ini udah gede Dan Koko rasa Koko nggak butuh sebanyak ini Tabungannya Koko akan switch lagi Koko akan masukin lagi untuk diinvestasiin lagi Dan begitu terus Nah, itu Koko baru bahas tadi sekitar 50% Betul ya 30% diinvestasiin 20% ditabung Nah, terus sisanya kemana? Sisanya adalah gini 30% ya Koko akan pakai untuk kebutuhan Contoh misalnya Untuk Koko misalnya untuk beli bensin Untuk cuci mobil gitu ya Untuk makan sehari-hari gitu ya Nah, itu Koko akan pakai di 30% ini Ya, 30% ini harus habis nggak? Ya, nggak harus habis gitu ya Kalau seandainya nggak habis kemana? Masukin entah ke tabungan atau keinvestasi gitu Nah, dan yang terakhir Untuk jajar Nah, ini budget untuk Koko main Misalnya gitu ya Koko mau ajak keluarga Koko jalan-jalan Satu minggu gitu ya Satu minggu mau jalan-jalan nih Kemal misalnya ya Atau makan berdua sama istri Koko gitu ya Yaudah Koko akan pakai si 20% ini Nah, terus balik lagi nih ke self-reward Self-reward boleh nggak? Boleh-boleh aja Ya, sah-sah aja sih kita mau self-reward gitu ya Tapi self-reward itu Kita harus tahu Kita hanya boleh pakai di post yang 20% tadi Kalau seandainya kita mau self-reward dalam budget yang besar Gimana caranya? Jangan sampai waktu kita mau self-reward Kita makan post-post yang tadi tuh Kita boleh self-reward dengan budget yang besar Kita pakai dari mana? Dari 20% ini Plus Hasil dari yang udah kita investasiin Jadi apa yang kita udah tabung Itu dia akan berkembang terus Dan nggak kemakan sama self-reward-nya kita Kurang lebih begitu sih Koko itu soal investasi lumayan besar Investasi terbaik Investasi terbaik Investasi Biasanya Kalau Koko Yang pertama Koko sering banget investasi ke pengetahuan Karena Koko percaya Kalau kita mau hidup kita berkembang Kita harus bikin diri kita siap untuk berkembang Kita pengen gini Oh iya nih Gue pengen jadi orang hebat Gue pengen punya bisnis yang Customer-nya antri gitu ya Gitu Tapi skill marketing kita aja Cuma skill marketing sebar brosur gitu ya Nangkep ya Yang nggak akan tercapai Mau lu jungkir balik Sampai gigi lu gendut Nggak akan tercapai Makanya kita harus apa Kalau kita mau capai sesuatu Kita harus pastiin diri kita siap Ya kalau kita udah siap Nanti kesempatannya mampir ke kita Pada saat kesempatannya mampir Kitanya udah siap Gitu loh Ya Nah jadi Investasi yang pertama Investasi ke pengetahuan Nah selain itu Investasi kemana Jadi kalau kalian punya banyak duit gitu ya Kalau Koko Koko investasi ke Sesuatu yang Koko itu orangnya agak sedikit konservatif Gitu ya Konservatif Jadi Koko seneng yang Duitnya bisa berkembang gitu ya Walaupun nggak sampai besar-besar banget Perkembangannya Tapi Koko aman Ya Koko akan investasi kemana Koko investasi ke SBN gitu ya Surat berharga negara Jadi biasanya Koko investasi ke Reksadana Obligasi Ketika Koko taruh ke situ Gitu ya Itu kemungkinan Ilangnya itu akan kecil Gitu Kemungkinan ilangnya kecil Dan juga dia ada bunga yang pasti Dan kita Tahu nih Ujung dari ketika kita taruh di obligasi Pada saat obligasi itu Cahit nilainya akan kembali ke titik awal Nah jadi Walaupun di tengah-tengah itu ada Fluktuatif segala macem Bunganya tetap pasti ke kita Dan ujung-ujungnya Dia akan kembali ke titik awal Gitu Nah jadi Koko Biasanya masukin ke situ Terus kalau mau yang bunganya lebih besar Koko akan taruh kemana Koko biasanya Koko investasi ke properti Gitu ya Jadi Koko akan cari properti Gitu ya Karena Koko percaya gini Ketika Koko investasi di properti Koko akan menikmati dua Gitu ya Koko akan menikmati hasil dari Properti yang Koko bisa sewain Gitu ya Dan yang kedua adalah Koko bisa menikmati nilai kenaikan Dari properti tersebut Jadi bonusnya dua nih Gitu Dan biasanya kalau kita Jago melola properti ini Hasil yang dihasilkan setiap bulan Ya itu lebih gede Daripada kita taruh di SBN Cuman ya kelemahannya apa Kelemahannya yang gak terlalu liquid Maksudnya ketika kita butuh Ya kita harus jual Dan jual kan gak secepat gitu Gitu Nah makanya kita harus Pisah-pisahin nih Gitu ya Kalau ada dana yang dingin banget Baru kita taruh ke properti Kalau main saham gimana Kalau Koko gak saranin Gak saranin kenapa gitu ya Karena Koko tidak mau Mempertaruhkan sesuatu Yang Koko tidak ekspert disana Kalau kita mau jago disana Ya kita mesti spend waktu Belajar disana Dan juga kita harus jago Analisanya Nah di sisi lain kan Koko gak bisa full time Ngeliatin itu ya Jadi kalau seandainya Koko gak ekspert disana Koko taruh disana gitu ya Ujung-ujungnya kan Ada masalah apa Mungkin Koko gak bisa Detect lebih awal gitu ya Jadi kemungkinan Lossnya lebih gede gitu Nah jadi kurang lebih begitu sih Bener Oke sip Bye Oke Sif Bye Bye